Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala tawfiqihi wa amtinanih ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih Fasalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ikhwati fiillah azanillahu ta'ala wa iyaakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia di manapun antum-antum yang masih setia dan terus ya mengikuti ke program-program ya yang disajikan di salam TV semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik dan kita diberikan oleh Allahu ta'baraka wa ta'ala pahala yang berlipat ganda dan dimaafkan segala kesalahan dan kehilapan kita dan Allah SWT dalam mewujudkan semua impian dan keinginan kita dan kita diberikan kehidupan yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirah dan kita dijauhkan dari adab api neraka Ikhwati fiillah azanillahu ta'ala wa iyaakum jami'an pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas terkait dengan apa? terkait dengan sifat nuzul sifat nuzulnya Allahu ta'baraka wa ta'ala kita ini sedang membahas sifat-sifat Allah yang terambil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah di paruh awal itu kita sudah membahas ya beberapa kali terkait dengan sifat-sifat Allah yang terambil dari yang terambil dari Al-Quranul Karim kita tahulah bahwa Al-Quranul Karim ini kan sepakat ya tidak dia saling kontradiksi tidak saling membatalkan yang tetapi saling menguatkan saling melengkapi dan seterusnya dan seterusnya ya nah terakhir bahasan kita tentang sifat nuzul itu kita sudah sampaikan ya bahwa memang nuzulullah sifat nuzul bagi Allah ke langit dunia itu memang sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allahu ta'baraka wa ta'ala ya dan akhirnya kita katakan bahwa yang turun itu adalah zatnya Allah ya bukan bukan malaikatnya bukan perintahnya bukan rahmatnya kalau lah ini kita katakan subahatnya sudah kita jelaskan waktu itu bahwa kalau yang yang dikatakan turun itu adalah perintah Allah setiap saat perintah Allah itu turun satu kalau lah yang turun masa turun perintah itu hanya sepertiga malam terakhir kan yang betul aja kan gitu ya yang kedua yang turun kalau lah yang turun itu rahmat Allah gak mungkin dong rahmat Allah itu yang turun sepertiga malam terakhir sepertiga malam terakhir gitu ya apakah hanya rahmat itu yang turun sekali padahal rahmat Allah itu banyak dan setiap saat gitu kenapa karena semua nikmat itu merupakan adalah bekas dari rahmat Allah ya semua nikmat ya itu bekas dari rahmat Allah kalau bukan karena rahmat Allah kita gak akan dapat nikmat ini nah begitu ya kalau malaikat kalau yang turun terlalu malaikat mana mungkin malaikat itu lancang mengatakan man yadu'uni ya fa'astajibalahu man yas'aluni fa'u'tiyalahu itu siapa yang berani mengatakan begitu itu malaikat lancang gak mungkin malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat walaupun sekali kepada Allah wa ta'ala ya jadi kita tahu bahwa yang nuzul itu adalah adalah Allah wa ta'ala bukan yang lainnya intinya bahwa kita dianjurkan sekali ya untuk kita bisa bangun di sepertiga malam terakhir itu untuk bersimpuh dan memohon dan berdoa kepada Allah agar semua dosa kita diampuni semua permintaan kita dikabulkan dan segala hal yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah wa ta'ala ya baik sehingga itu ikhwati billah terkait dengan meroja'ah kita pembahasan kita yang lalu dan kita akan melangkah ke hadis berikutnya al-hadithu thani hadis yang kedua dari sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. tentang pi'isbatil farahi penetapan sifat parah parah itu adalah gembira senang ya Allah gembira Pak Ustaz Allah senang ya ya nah begitu jadi ada orang-orang kadang di luar sana kok bisa gembira ya kok bisa senang ya kayak makhluk dong bagian ulama' membantahnya dengan mengatakan kami senang memiliki rob yang senang kami sangat bangga dan kami sangat gembira sekali yang mendapatkan rob ada rob kita yang dia itu adalah rob kita ini adalah senang gembira kita pun makin senang coba kalau kita rob kita dikatakan pemarah selalu pemarah gitu kita pun takut gitu jadikan sebagai seorang hamba kan tapi kita justru semangat sebagai seorang hamba Allah artinya apa Allah SWT selama Allah SWT memiliki sifat ini berarti kita kita akan mendapatkan peluang untuk selalu diampuni oleh Allah SWT selengkapnya kita lihat aja bagaimana hadis ini dan ingat sebagian ahli bid'ah sebagian orang-orang yang tidak dibukakan hatinya oleh Allah SWT ini sulit menerima hadis-hadis yang seperti ini hadis tentang nuzul hadis tentang parah hadis yang lain-lain lagi nanti banyak lagi ini mereka sulit menerimanya kenapa? karena mereka pada awalnya itu tashbih ya tashbih hidriya apa tashbih itu? itu memisalkan dia dia memisalkan Allah dengan makhluk nah dari situ maka dia melarinya ke taktil gitu larinya dia ke taktil taktil itu artinya taktil itu artinya mengingkari dia kalau dia udah mentashbih dia sudah memisalkan Allah dengan makhluk oh artinya gak bisa ini maka dia akhirnya taktil, mengingkari kalau kita enggak ya kita-kita ini adalah kita kita tasbihkan kita tetapkan bagi Allah tapi kita tanzih kita sucikan artinya kita kita tidak mungkin ya sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk orang diantara makhluk aja pun beda kok walaupun sifatnya sama namanya gitu tapi hakikatnya berbeda apalagi dengan Allahu Tabaraka wa ta'ala untuk menghemat durasi waktu kita kita lihat saja hadis al-thani ini al-hadith al-thani qalal mu'allif ar-rahimahullah al-hadith al-thani tisbatil farahi hadis yang kedua tentang menetapkan sifat parah sifat gembira dan senang bagi Allah wa huwa dan hadisnya qawluhu sallallahu alaihi wa sallam hadis ya nabi sallallahu alaihi wa sallam lallahu asyaddu farahan bitawbati abdihi min ahadikum birahilatihi muttafakun alaihi hadis ini lagi-lagi diriakan oleh al-imam al-bukhari dan imam muslim hadisul muttafakun alaihi Allahu azawajal ya itu sangat senang dengan taubat hambaknya dari salah seorang kalian yang menemukan hewan tunggangannya nanti selengkapnya hadis ini kita lihat lallahu asyaddu farahan Allah lebih senang dengan taubat seorang hambaknya dari salah seorang kalian yang menemukan hewan tunggangannya bagaimana rupanya nanti itu selengkapnya kita lihat ya lallahu alam hadihi lamul ibtidak lam disini maksudnya lamul ibtidak lam untuk permulaan ya Allah lafzu zalalah itu sebagai mukta sebagai muktadaknya jadi lallahu ya Allahu azawajal itu apa namanya ini lebih senang sangat senang ya dengan taubat seorang hambaknya daripada salah seorang kalian yang menemukan hewan tunggangannya ashaddu itu khobar muktadak ini dari sisi grammar bahasa saja ya farahan itu tamgis ya kita tidak terlalu dalam-dalam disitu karena ini grammar bahasa saja intinya bahwa Allah itu sangat tenang sangat senang dan gembira sekali dengan taubat seorang hambaknya ketimbang seorang hamba yang menemukan hewan tunggangannya padahal di dalam hadis itu nanti kita akan baca orang ini sangat gembira sekali bahkan dia pun keliru ya sangkin gembiranya artinya adalah al-hadis maksudnya hadis ini panjang ya tidak hanya seperti ini tapi intinya cuplikannya dapat syahidnya dapat wal-hadis hadisnya itu adalah laki-laki ini yang dikatakan tadi kan Allah itu lebih gembira lebih senang dengan taubat seorang hambaknya daripada salah seorang kalian dengan mendapatkan hewan tunggangannya bagaimana rupa ceritanya seorang ini yang mendapatkan hewan tunggangannya kita lihat al-hadis dan hadisnya adalah bahwa laki-laki ini dia memiliki hewan tunggangannya di atas tunggangannya itulah ada makanannya dan ada minumannya hilang darinya hilanglah tunggangan itu darinya artinya pergi tah kemana namanya hewan tah kemana dia pergi sendiri padahabaya turubuha maka dia pun pergi mencarinya hewan tunggangannya di atasnya makanannya dan minumannya falam ya jidha gak dapat cari sana cari sini ya di padang pasir mana pula kemana lah dia dicari gitu kan falam ya jidha dia tidak nemukan maka dia pun udah putus asa dari kehidupan ini udah putus asa tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup kenapa makanan tak ada minuman tak ada dimana makanan dan minumannya di atas hewan tunggangannya hewan tunggangannya kemana entah kemana perginya istilah orang di negeri antah-barantah gitu kan di negeri antah-barantah gak tau gitu gak tau ujung rimbanya gitu gila ya mbak Duda ya kalau kita dia pun udah hilang makanan dan minuman sementara kita sendiri disitu gak ada misalnya kita minta tolongnya hanya kecuali hanya Allah ya kemana lagi kan udahlah nunggu kematian aja nunggu ajal aja lagi nah gitu ya betul kemudian dia pun berbaring di sebuah di bawah sebuah pohon dia menunggu kematiannya ya apalagi makanan gak ada minuman gak ada ya seiring dengan waktu ya berjalan ya perut kosong ya gak ada makanan gak ada minuman ya mau bilang apa lagi hanya kematian lah ya tapi ternyata tali kekang ontaknya itu terikat di pohon tiba-tiba ya dia pun tadi udah golekan ya bergolekan di bawah pohon ya nunggu-nunggu matilah gitu kira-kira ya tapi kudarullah tiba-tiba ternyata apa namanya nih tali kekang ontaknya itu itu terikat di pohon dan tidak ada seorang pun yang mampu mengungkapkan ya yang mampu menjelaskan tentang kegembiraan seorang ini orang yang orang ini orang yang menemukan apa namanya nih hewan tunggangannya disitu ada makanan dan minumannya kecuali orang yang memang langsung mengalaminya artinya kita orang luar gak mampu kita menjelaskan secara lengkap bagaimana besarnya kegembiraan orang ini yang telah mendapatkan kembali makanan dan tunggangannya dia selamat dari kematian yang bisa menggambarkan itu hanya orang itu orang yang mengalami kejadian itu sahibul hadisah yang mengalami peristiwa itu kalau dia tidak mengalami peristiwa itu berat untuk dia menjelaskan kalau orang lain aja gak bisa menjelaskan hanya dialah yang memang mengalaminya gitu ya maka apa yang terjadi maka dia pun memegang tali kekang ontaknya dan dia mengatakan maka dia tidak bisa menguasai bagaimana dia bicara kan keliru itu masa katanya Allah jadi hambanya dia yang jadi Tuhan seharusnya apa ya Allahumma ana abduka wa anta rabbi kan begitu seharusnya ini gak Allahumma anta rabbi anta abdi wa anta rabbi tebali gitu tapi dia ini salah salahnya kenapa karena sangat gembira kita pun kadang-kadang begitu kan apa ya sangat gembira keceplosan gitu keliru salah itu biasa tapi yang menjadi saksi bahasan kita disini bahwa gembiranya orang ini yang begitu sangat gembira ternyata kalau kita lihat bagaimana gembiranya Allah ketika seorang hamba kembali kepadanya ternyata ini lebih dahsyat lagi apa namanya kembali seorang hamba itu kepada Allah tabarakat wa ta'ala fa'allahu azawajalla afrahu bitaubat abdihik idha taba ilaihi minha darrajul birahalitihi Allahumma azawajalla terlebih gembira dengan tawabat hambanya apabila hamba itu tawabat kepada Allah dari seorang laki-laki yang menemukan tunggangannya ini artinya apa bahwa kalau kita lihat bagaimana gembiranya Allah dengan tawabatnya seorang hamba yang rujuk kembali kepada Allah daripada laki-laki yang menemukan barang yang menemukan makanannya dan minumannya diatas tunggangannya ternyata Allahumma azawajalla lebih gembira lagi dari orang ini gitu ya wa laisaallahu bi muhtajin idha taubatina padahal Allah gak tutuh-tutuh dengan tawabat kita bahkan kitalah yang butuh kepada Allah dalam setiap keadaan kita lakin li karamihi jalla wa ala tetapi karena kemuliaannya Allah yang maha tinggi yang maha mulia dan maha tinggi wa mahabatihi lil-ihsan dan karena Allah suka cinta dengan kebaikan wal-fadl dan keutamaan wal-jud dan kendermawanan maka Allah gembira dengan kegembiraan yang tidak ada bandingannya dengan tawabatnya seorang manusia idha taubat ilaihi awalil taubat kepada Allah tabarakat wa ta'ala ikhwati fil-la'azani allahu ta'ala wa iyakum jami'an jadi intinya bahwa kalau kita lihat seorang hamba ini yang seorang yang menemukan hewan tunggangannya yang begitu sangat gembira ternyata kalau kita lihat bagaimana Allah gembiranya dengan tawabat seorang hamba kepadanya ternyata Allah itu sangat gembira sangat senang dengan tawabatnya seorang hamba maka kita selalu bertawabat kepada Allah maksimal kita udah banyak kali maka kita bertawabat bertawabat dan bertawabat lagi kepada Allah ta'ala wa ta'ala nanti kita lanjutkan selang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim selamat menikmati selamat menikmati jadi intinya bahawa Allah itu sangat senang dengan tawabat seorang hamba kepadanya padahal Allah gak butuh situ dengan tawabat kita kita hanya yang butuh tapi begitulah karena Allah sangat bermawan Allah sangat cinta dengan kebaikan sangat senang dengan kemurahan dan sebagainya maka Allah itu pun senang sangat senang dengan tawabat seorang hamba yang tidak ada bandingannya tidak ada bandingannya dengan tawabat seorang manusia apabila tawabat dia kepada Allah artinya kalau kita bandingkan dengan tawabat dengan kegembiraan seorang laki-laki yang tadi itu yang dia sudah kehilangan tunggangannya yang disitu makanan dan minumannya kodarullah dia dapat lagi gitu kira-kira bagaimana senangnya dia itu gak ada yang bisa menggambarkan kesenangannya kecuali orang yang mengalami hal itu langsung kan begitu intinya bahwa Allah lebih senang lagi dengan tawabat seorang hamba kepada dengan tawabat yang benar-benar tawabat tentunya nah kita lihat hadis ini secara lebih jelas yang terkait dengan akidahnya adalah hadis ini di dalam hadis ini penetapan gembira bagi Allah sifat gembira sifatul farah bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka kita katakan dalam kegembiraan ini itulah kegembiraan hakiki wa ashadu farahin dan itu kegembiraan yang sangat luar biasa walakinna hule saka farahil makhlukin tapi kegembiraan Allah tidak sama dengan kegembiraan makhluk itu perlu dicatat selalu kita isbat tapi kita tanzih gitu kita isbatkan kita tetapkan bagi Allah tapi kita tanzih tanzihnya apa arti kita mensucikan Allah dari tashmih dari segala penyerupaan ataupun permisalan bagi makhluk-makhluknya taib kegembiraan yang terkait dengan manusia itu adalah yaitu kegembiraan keriangan dan kesenangan seorang manusia mendapatkan hal itu dalam dirinya ketika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya senang jabatannya naik senang gajinya naik senang dia dapat istri baru lagi senang dia dapatkan anak momongan baru senang dia usahanya lancar senang dia dapat untung banyak ya senang dia apa namanya dapat izin dari istrinya untuk poligami dan sebagainya ini bentuk-bentuk kesenangan manusia oleh karena itu ambil engkau gembira maka engkau apa namanya ini engkau itu seperti berjalan di atas hawa di atas udara gitu melayang gitu enak aja kan kalau orang gembira itu gimana coba bawaannya wajahnya sumringah ya senang bicaranya pun masya Allah lepas gitu aja kan karena beban ya namanya orang gembira lah masing-masing kita pernah mengalami itu bahkan pun sekarang ini barangkali sedang mengalami bagi kita yang memang sedang gembira tapi diantara kita ada yang lagi sedih ada yang lagi cemberut ada yang lagi ada yang lagi galau ya banyak hal tapi yang intinya bahwa Asyik Muhammad SAW ingin menjelaskan bahwa kegembiraan itu ya begitu bahwa kalau orang yang sedang gembira itu ibaratnya dia berjalan di atas hawa di atas udara ya terbang ya pelay kira-kira begitu lakin binisbatilillahi Azza wa Jalla lanufassirul farah bi misli ma na'arifuhu min ampusin tetapi kegembiraan terkait dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa kita jelaskan kegembiraan tersebut seperti kegembiraan yang kita kenal yang kita ketahui dari diri-diri kita artinya gak sama kegembiraan kita itu dengan kegembiraan Allah Allah gembira iya kita gembira iya sama-sama gembira dong sama-sama gembira tapi perbedaannya ada apa gembiranya kita tidak sama dengan kegembiraan Allah Azza wa Jalla makanya kata para ulamak ya dia secara makna kita tahu gembira itu maknanya tetapi kefiahnya itu tidak kita tidak tahu jadi kita ini bukan mufawidoh ada mengatakan harusnya jawa ini mufawidoh enggak kami tidak mufawidoh yang mufawidoh itu makna dan kefiahnya dia seterahkan kepada Allah ini keliru tapi kalau kita ini kan makna kita tahu makna gembira itu begini ya senang segala macam gitu kan tapi kefiahnya bagi Allah kita tidak tahu gitu ya taib jadi tidak sama ya kegembiraan Allah dengan kegembiraan yang kita ketahui kita mengatakan itu kegembiraan yang layak dan cocok bagi Allah itu seperti sifat-sifat yang lain banyak kan sifat gembira sifat tertawa sifat kagum sifat nuzul dan sebagainya ini seperti itu cara kita menghadapinya bagaimana kita menghadapi nas-nas terkait dengan sifat maka kita katakan kita maknanya kita paham tapi kefiahnya kita kembalikan kepada Allah tabarakat wa ta'ala kama'ana nanakul sebagaimana kita mengatakan lillahi zat Allah memiliki zat walakin latumathilu zawatina tapi Allah zat Allah tidak seperti zat kita falahu sifatun latumathilu sifatina Allah memiliki sifat tetapi ya tidak seperti sifat-sifat kita li'annal kalamani sifat fara'un annal kalami fidar karena pembicaraan tentang sifat itu pembicaraan satu pembicaraan tentang zat artinya pembicaraan tentang sifat itu satu bagian atau cabang dari pembicaraan tentang zat sebagaimana kita tidak mengetahui tentang zat itu bagaimana maka sifat itu kita tidak tahu apakah kita tahu bentuk zat Allah enggak maka sifat itu pun begitu kita tidak tahu hanya sisi sisi ma'ana yang kita tahu kan kaifiyahnya kita tidak tahu maka begitu sebagaimana karena al-kalam sifat fara'un annal kalam fidar artinya apa pembicaraan kita tentang sifat itu sama itu bagian dari pembicaraan tentang zat apakah kita apakah kita tahu zat Allah bagaimana enggak maka begitu juga dengan sifat Allah kita tidak tahu bagaimana hakikatnya demikian para pemirsa salam tipi yang masih setia dan mempertahankan diri terus di salam tipi sahabat keluarga muslim maka kita beriman bahwa Allah memiliki rasa senang yang senang sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh al-kalaki manusia yang paling makhluk yang paling mengetahui tentang Allah iaitu siapa Muhammad salallahu alaihi wasallam wa ansahu al-khalqi lil-khalqi dan nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling memberikan nasihat kepada makhluk wa afsahu al-khalqi dan manusia yang paling pasih pima yantiqubihi terkait dengan apa yang nabi bicarakan alihi wasallam semoga selamat dan salam Allah tercerahkan kepada beliau dan kita berada di atas sebuah kebahayaan apabila kita katakan dan kita berada di sebuah hal yang sangat membahayakan jika saja kita mengatakan yang dimaksud dengan kegembiraan itu adalah pahala oh yang dimaksud dengan kegembiraan itu pahala ini kekeliruan karena orang-orang yang merubah nasnas nasnas sifat atau tahrib ini artinya kaum yang merubah orang yang merubah dan menakwilkan terkait dengan nasnas sifat itu mereka mengatakan Allah itu gak gembira Allah gak senang dan dimaksud dengan gembiranya Allah itu adalah pemberian Allah pahala kepada orang yang bertawab itu maksudnya jadi gembira Allah itu artinya apa bukan gembiranya Allah bukan tapi gembiranya maksudnya apa Allah SWT memberikan pahala kepada orang yang bertawab kepadanya atau Allah SWT menghendaki pahala kepadanya karena mereka ahlu tahrib orang-orang yang merubah tentang sifat Allah mereka menetapkan bahwasannya milik Allah itu ada makhluk Allah SWT memiliki makhluk yang jauh darinya itu sawab ada mereka mengatakan Allah SWT punya makhluk yang namanya sawab pahala dan mereka menetapkan kehendak maka mereka mengatakan tentang al-farah tentang sifat al-farah itu adalah pahala yang sifatnya makhluk Allah SWT menghendaki pahala bagi siapa yang bertawab kepadanya jadi intinya bahwa mereka ini mentawil mereka ini merubah dari makna asalnya begitu ini kerjaan mereka ini kerjaan orang-orang yang mentahrib yang orang-orang yang merubah daripada sifat-sifat Allah SWT sementara kita mengatakan al-muradu bil-farah ahlu sunnah wal-jamaah mengatakan yang dimaksud dengan al-farah kegembiraan itu al-farah hakikatun yaitu kegembiraan yang hakiki mislama annal muradabillahi azza wa jallak adalah nafsuhu hakikatan ya seperti bahwasannya dimaksud dengan Allah itu adalah dirinya Allah sendiri lakinana lanu lanumathilu sifatina bisipatillahi abadan tetapi kita tidak memisalkan sifat-sifat kita dengan sifat-sifat Allah selama-lamanya enggak ya artinya apa kita tetapkan si bagi Allah Allah azza wa jalla memiliki sifat parah kegembiraan manusia punya parah Pak Ustaz iya benar tetapi perbedaannya adalah sifat parahnya Allah sifat kegembiraan Allah tidak sama dengan sifat parahnya makhluk enggak akan pernah sama begitu ya ikhwati filah azza ya Allah wa'iyyakum jamiyan apa yang bisa diambil apa yang bisa diambil dari hadis ini apa itu yang bisa diambil bersamaan dengan kita menetapkan sifat gembira bagi Allah apa sih yang bisa dipetik dari hadis ini bersamaan kita menetapkan bahwasannya Allah memiliki sifat parah sifat kegembiraan apa yang bisa kita petik yang bisa kita petik adalah kamalu rahmatihi jalla wa'ala sempurnanya rahmat Allah yang maha mulia dan maha tinggi ya wa apa lagi rahmatihi wa ra'fatihi bi'ibadihi dan kasihannya Allah kepada para hambaknya Allah itu sayang Allah itu kasihan dengan hambaknya bagaimana itu haithu yuhibbu rujual asih ilaihi karena Allah itu sangat-sangat cinta sangat suka dengan kembalinya orang yang pelaku maksiat kepada Allah hadihil mahabbah azimah jadi inilah sebuah rasa cinta yang sangat agung hara wa minallah dia lari dari Allah kumawa qafa kemudian dia berhenti wa raja' ilallah kemudian dia kembali kepada Allah yafrahullahu bihi hadal farah al-azim maka Allah itu sangat gembira dengan kegembiraan yang sangat agung ini intinya bahwa apa intinya bahwa Allah SWT dengan memiliki sifat parah ini ini menunjukkan bahwa seorang hambak ya seorang hamba yang penuh dengan dosa dan maksiat ini memiliki kesempatan yang sangat-sangat luar biasa untuk bisa dia rujuk dan Allah suka lagi itu bukan hanya Allah bukan hanya Allah terima bahkan Allah suka gitu Allahu akbar jadi bagi kita yang masih berlumur dengan dosa dan maksiat ayo, ayo, ayo segera bertobat dan kembali kepada Allah SWT meskipun kita Ustaz saya ini tobat sekarang ini tapi kayak-kayaknya besok saya ngelakukan lagi gak apa-apa ya dosa lagi tobat lagi dosa lagi tobat lagi jangan pernah capek dan jangan pernah bosan untuk bertobat dari segala maksiat itu jangan sampai dibalik ya jangan sampai dibalik jangan sampai bosan jangan sampai bosan untuk untuk apa namanya ini jangan sampai bosan untuk tobat ini ini payah ya udah bosan dia tobat jangan makanya maksiat terus jangan ya terus aja kalau maksiat tobat maksiat begitulah kehidupan kita ini sampai ajal menjemput mana ada manusia ini yang selalu 24 jam dalam ketaatan kepada Allah mustahil mana ada pula manusia ini yang selalu dia tidak memiliki keinginan baik untuk menjadi orang yang soleh ada keinginan itu timbul kadang-kadang masalahnya ketika dia timbul kita tidak merawatnya kita tidak menyiraminya kita tidak memeliharanya kita tidak melestarikannya makanya ikhwan ketika hidayah itu menyapa kita kita jaga hidayah itu kita pelihara hidayah itu kita jaga petunjuk itu dengan baik kita rawat dia dengan kita terabalu ilmi dengan kita da'wah ilallah dengan kita dekat dengan orang-orang soleh berada di lingkungan yang baik kalau enggak maka kita akan berbahaya secara keimanan berbahaya secara pemahaman berbahaya secara ketaatan karena godaan di akhir zaman ini tidak mudah kecuali orang-orang dipelihara dan dijaga oleh Allah tawaraka wa ta'ala ya jadi dia bahawa Allah yang memiliki sifat al-farah rasa senang itu adalah kamalu rahmati itu bentuk apa namanya ini bentuk kamalu rahmah itu bentuk apa namanya ini bentuk kesempurnaan rahmat Allah dan kekasihannya ya kasihannya Allah kepada para hambanya dan Allah suka seorang itu kembali kepada Allah setelah dia meninggalkan Allah kemudian dia berhenti dan kembali kepada Allah dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan kemudian dia dan kemudian dia berhenti dan kemudian dia berhenti Al-Fatihah Bahwa kita selalu berusaha Semaksimal mungkin Untuk menjaga taubat kita Untuk selalu bertobat kepada Allah Setiap kali saja kita melakukan perbuatan dosa Setiap kali pula kita bertobat kepada Allah Artinya jangan pernah kita untuk Putus asal dari rahmat Allah itu intinya Ustaz saya tiap malam Tiap maksiat Ya taubat kepada Allah Astagfirullahaladzim Taubat kepada Allah Ya minimal 3 jam 4 jam kita gak maksiat Alhamdulillah gitu kan Balik lagi taubat lagi Balik lagi taubat lagi Itu aja kerjaan Memang itu aja Gak masalah Daripada anda tidak taubat kepada Allah Dengan seluruh maksiat yang anda lakukan Haa gitu ya Qalallahu ta'ala fi wasil mutaqin Allahu Azza wa Jalla Menjelaskan ya tentang Bagaimana sifat-sifat orang mutaqin itu Orang-orang mutaqin itu bagaimana Apakah orang mutaqin itu Gak ada dosanya Atau dia berdosa Lalu bertawabat Kita lihat Dan mereka-mereka yang Apabila mereka berbuat pahisyah Ay pahisyah Mislu zina Walliwat Walliqah Dawatil arham Yang dimaksud pahisyah itu apa Seperti zina Berliwat Artinya Laki-laki dengan laki-laki Atau Lesbian ataupun Segala macam Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dan perempuan Walliqah Dawatil arham Dan menikahi Yang mahrum Yang menikahi Mungkin menikahi Apa namanya Ibunya Menikahi bibinya Dan segala macamnya Ini tidak boleh Ini semuanya pahisyah bentuknya Dan mereka-mereka yang Apabila melakukan pahisyah Gitu kan Melakukan perbuatan pahisyah Pahisyah itu disebutkan tadi Zina lewat Nikah Dawatil arham Dan lain sebagainya Kalau Allah Dan Allah Berfirman lagi Janganlah kalian menikahi Yang telah dinikahi Oleh bapak-bapak kalian Dari kalangan wanita Kecuali yang telah lewat Artinya Tidak boleh kita menikahi Wanita yang telah dinikahi Oleh ayah kita Ya Kecuali yang telah lewat Artinya kecuali yang lalu-lalu Sebelum turun ayat ini Ini sekarang ayat itu Sudah turun bagi kita Maka tidak boleh kita menikahi Ya Perempuan yang pernah dinikahi Oleh ayah kita Sudah cerepau Sudah iya Itu adalah Adalah ibu anda Ya Karena apa? Karena anda Itu mahrum anda Karena itu telah Digauli oleh ayah anda sendiri Karena perbuatan itu Adalah sebuah perbuatan pahisyah Yang sangat kejik Dan itu adalah Seburuk-buruk jalan Ya Dalam surah An-Nisa Ayat 22 Dalam surah yang lain Ali surah 32 Walataqrabu zina Jangan kena dekati zina Innahu kana fahisyatawa Saat sebila Karena zina itu adalah perbuatan yang keji Dan seburuk-buruknya jalan Wa qalak Wa qala lutun Li qawmihi Dan Nabi Lut berkata kepada kaumnya Id atatun al fahisyah Apakah kalian mendatangi perbuatan Melakukan perbuatan yang fahisyah Jadi tadi laki-laki dengan laki-laki Dan selesai Dan selesai gitu kan Idhan oleh karena itu Mereka-mereka yang berbuat fahisyah Atau menzulimi Diri-diri mereka Dhaqarullah Lalu mereka menyebutkan Nama Allahu Azza wa Jalla Dhaqarullah ta'ala Finufusih Mereka ingat Allahu Azza wa Jalla Dalam diri-diri mereka Dhaqaru Adamatahu Mereka mengingat Keagungan Allah Wa dhaqaru iqabahu Dan mereka mengingat Tentang siksaannya Allah Wa dhaqaru tawabahu Dan mereka juga mengingat Bagaimana Besarnya pahala Yang Allah sediakan Kepada orang-orang yang bertawabat Apa yang terjadi Lalu mereka pun langsung Bertawabat kepada Allah Dengan semua dosa Yang mereka lakukan Mereka telah melakukan Apa saja yang mereka telah melakukan Tetapi mereka mengingat Allahu Azza wa Jalla Di dalam diri mereka Lalu mereka bertawabat Kepada Allah Terhadap dosa-dosa mereka Lalu mereka bersifar Kepada Allah Terhadap semua dosa-dosa Yang mereka lakukan Lalu Allah mengampuni Mereka itu semuanya Dan dalilnya adalah Tidak ada yang bisa Mengampunkan dosa Kecuali hanya Allahu Azza wa Jalla Engkau Di dalam surah Al-Imaran Yang kita bacakan tadi Yang tidak ada yang bisa Mengampunkan dosa Kecuali hanya Allah Dalam surah Al-Imaran Ayat yang ke-135 Dan engkau Apabila telah mengetahui Bahasanya Allah itu Senang dengan Taubatnya seorang hamba Dengan kesenangan Yang tidak ada bandingannya Maka tidak ada keraguan lagi Maka engkau pun Tidak diraguan lagi Bahwa engkau akan Senantiasa benar-benar Berusaha seserius Berusaha serius Seserius mungkin Untuk bertawabat kepada Allahu Tabaraka wa ta'ala Jadi Ini semuanya adalah Berangkat dari apa tadi Berangkat dari Allahu Azza wa Jalla Meliki sifat parah Senang Dan Allah sangat senang Dengan taubat-taubat Parah hambanya Dan Asya Muhammad Salim Disini menyebutkan Tentang Wali taubati Syurutun Khamsah Taubat itu Ada kata beliau Ada lima syaratnya Jadi Orang yang Melakukan perbuatan dosa Dan maksiat Di ujungnya sana itu Ada pintu taubat Yang semestinya Dia 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 lewati Dan dia menuju hal itu Karena semua kita memang Tidak ada yang bisa Menjamin dirinya Untuk selalu dalam Keadaan taat Dan taubat Kepada Allahu Tabaraka wa ta'ala Wali taubati Syurutun Khamsah Dan taubat itu Memiliki lima syarat Al-awal yang pertama Al-ikhlas Lillahi Anza wa Jalla Ikhlas dia Dalam bertobat Kepada Allah Bi'alla yahmilaka Al-taubati Mura'atun nasi Au Nailul jahi Aindahum Bahwa tidak ada yang Membawamu untuk Bertobat ini Adalah Mura'atun nasi Karena Supaya dirihat oleh manusia Ria Enggak Au Nailul jahi Aindahum Atau untuk mendapatkan Kedudukan di sisi mereka Au Ma'ashbah Dalika Atau yang serupa Dengan hal yang demikian Min maqasi Di dunia Dari tujuan-tujuan dunia Enggak ada Dia ikhlas karena Allah Mau orang lihat Mau orang puji Mau orang apa Enggak peduli Saya taubat kepada Allah Dan Allah maha menerima taubat Dan Allah senang dengan taubat saya Gitu Ya Ashani yang kedua An-nadamu alal ma'asiyah Ya An-nadam itu menyusul Terhadap maksiat yang kita lakukan Maksiat zina Maksiat bin Muqomar Maksiat Apa namanya ini Ribad Dan segala macam Ya Itu yang kedua Jadi pertama ikhlas Yang kedua adalah An-nadam ya Apa namanya ini An-nadam itu menyusul Terhadap segala dosa Dan maksiat yang Dilakukan As-salis yang ketiga Al-iqlaq anha Itu apa Kita berhenti total Dari maksiat itu Dan diantara bentuk kita Berhenti total Dari maksiat itu adalah Apabila adalah taubat itu Terkait dengan hak Dari hak-hak Manu'an adam Maka Maka Hak-hak itu Hendaklah dikembalikan Kepada empunya Kepada yang punya Artinya Sebagai bentuk Taubat kita yang benar Yaitu kita berhenti Dari maksiat itu Artinya Kalau itu terkait dengan manusia Maka segera kita Selesaikan gitu Mungkin ada barang Yang kita ambil Atau ada Perkataan yang menurut kita Menyakiti Ya kita segera datang Ya Segera datang kepada orang tersebut Dan Meminta Dimaafkan Dan dihalalkan Begitu ya Kalau itu barang yang dikembalikan Kalau itu barangkali perkataan Atau apapun itu Minta untuk dia ridoh Karena ini syarat Daripada syarat-syarat Bertobat Setelah ikhlas Setelah menyesal Adalah al-iqlaq Iqlaq itu artinya Berhenti total Dari dosa dan Maksiat Arabi yang keempat Al-azmu Al-latauda Til-mustaqbal Yaitu Punya keinginan Dan tekad yang kuat Agar engkau Ya Agar engkau Tidak kembali kepada Maksiat tersebut Ya Di waktu yang akan datang Jadi ada juga Berusaha dia ini Al-azmu Punya tekad yang kuat Al-latauda Til-mustaqbal Agar dia tidak kembali Kedosa itu Di Tahun-tahun yang akan datang Meskipun tidak ada yang bisa Menjamin gitu kan Sekarang dia taubat Besok dia maksiat Besok dia taubat Besoknya lagi maksiat Bisa Tapi demikian pun Kita tidak pernah Putus asa Dari Bertobat kepada Allah Terus taubat Terus taubat Ya Al-Khamis Artinya selama anda maksiat Selama itu pula anda harus Bertobat Itu intinya Al-Khamis yang kelima Yang kelima Syarat taubat itu Setelah ikhlas Setelah penyesalan Setelah ikhlas Berhenti total Setelah kita Punya azam yang tekad Yang kuat Untuk tidak kembali lagi Dalam Maksiat yang sama Di waktu yang akan datang Yang kelima Taubat itu diadakan Atau dilangsungkan Di waktu yang masih Ada penerimaan taubat Bagaimana itu kita lihat Dan terhentilah menerima taubat Bini sebatili umumin nas Terkait dengan semua manusia Bitulu isyam simen maghribiha Ketika terbit matahari Dari Terbit matahari Dari sebelah barat Kita tahu bahwa Ketika matahari terbit Dari sebelah barat Berarti kan Hari kiamat Sudah Sudah ini ya Sudah Sudah dekat sekali Dan Pintu taubat pun Sudah tertutup rapat-rapat Di waktu itu Sementara Terkait dengan individu Masing-masing Itu ketika Ajalnya telah tiba Ketika ajalnya telah tiba Maka disitulah Pintu taubat Sudah tertutup Dan tidak mungkin lagi Dia Untuk bertobat Kepada Allah Dan Allah Berfirman Dan tidaklah Taubat itu Kepada mereka Mereka yang Melakukan perbuatan Keburukan Sehingga Apabila mereka Didatangi oleh Kematian Sehingga Apabila salah seorang Mereka didatangi Oleh kematian Dia mengatakan Aku bertobat Sekarang Tidak bisa Jadi pintu taubat itu Akan tertutup Ketika matahari terbit Dari barat ini Salah umum Tapi Masing-masing kita Tentu Batasan untuk taubat itu Juga ada Apa itu Ketika ajal kita Sudah datang Nyawa doa kerongkongan Taubat apapun Yang kita lakukan Tertutup Dan terhentilah Sudah Ikhwati billah A'azani Allah Ta'ala Wa'iyyakum Jami'an Ya Wasoha'ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan telah Sohih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anna zama taubah Dan telah Sohih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Masa taubat itu Terputus Apabila matahari terbit Dari Dari sebelah barat Dan manusia pun Ketika matahari terbit Dari barat itu Beriman kepada Allah Ya Tapi Seorang jiwa Tidakkan memberi Mampaan keimanannya Di dalam takun Amanat min qablu Apabila tidak beriman Dia sebelum Terbit matahari tersebut Awkasabat fi imaniha khairah Atau dia melakukan kebaikan Di dalam imannya Intinya bahwa Ini terkait dengan Waktu ya Waktu taubat ini Adalah ketika Matahari belum terbit Dari Dari barat Tapi ketika matahari Terbit dari barat Dan orang mengaku Dan semuanya Mengatakan kami beriman Itu tidak akan Bermanfaat keimanannya Iman seorang itu Tidak bermanfaat lagi Ya Yang dia Yang dia ini Belum beriman Sebelum matahari terbit Dari barat tersebut Awkasabat fi imaniha khairah Atau dia melakukan kebaikan Dalam imannya Kalau enggak ada Keimanan sebelum itu Sebelum matahari terbit Dari barat Maka Ketika terbit Ketika matahari terbit Dari barat Lalu dia bertobat Maka keimanannya ditolak Taubatnya ditolak Tertutup taubat Hadihi khum satu syurutin Ita tamat sahati taubah Inilah lima syarat Yang apabila Terpenuhi Maka sahlah taubat seorang Ada keikhlasan Kemudian ada nadamah Penyesalan Ada ikhlak Iklak ini ada dua Iklak dari maksiat biasa Atau maksiat terkait dengan Ibn Adam Yang keempat adalah Dia berusaha Untuk tidak kembali Kepada Lusa dan maksiatnya Yang kelima Adalah dia berusaha Melakukan taubat itu Sebelum waktunya Berakhir Apakah disyaratkan Untuk sahnya Taubat itu Harus dia bertobat Dari semua dosa Dosa dia banyak kan Dosa zina Dosa mencuri Dosa minum khumar Dosa main perempuan Segala macam banyak Apakah itu disyaratkan Untuk taubat dia semuanya Di situ ada Terbedaan pendapat Para ulema Tetapi pendapat yang benar Tetapi itu bukan jadi syarat Harus semua ditobatinya Tetapi Bahasanya Sah lah taubat Dari satu dosa Bersamaan dengan Terus-berus Dia melakukan dosa yang lainnya Ini terdapat di dalam Kitab Bisa dilihat nanti Ada riwayat Dari Imam Ahmad Bisa dicek dalam kitab Tapi orang yang bertobat ini Yang seperti ini Sifatnya Dia tidak disebut dengan Orang yang bertobat Secara mutlak Maka dikatakan Dia sedang bertobat Tapi tobat yang Bersifatnya terikat Bukan mutlak Kenapa? Karena dia hanya Mentobati dirinya Dari satu dosa Sementara dosa lain Itu belum ditobatinya Tapi itu benar-benar Begitu kira-kira ya Sudah satu atau dua dosa ini Yang dia bertobat Terinya mudah-mudahan Dia diberikan oleh Allah Kekuatan dan topik Agar dia bisa bertobat Dari semua dosa Yang pernah dia lakukan Mudah-mudahan Para pemirsa Salam tipu yang berbahagia Semuanya bisa Mengambil taidah Apa yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi diri saya Dan antum sekalian Hadha wasallahu wasallam Wabarakala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa s-suhdhu wasallam Subhanakallah Bi hamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuhu bilaika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton!